Terima kasih. Ibadah sekolah minggu akan dimulai. Mari kita persiapkan hati kita. Kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih pada pagi hari ini kami dapat mengikuti sekolah minggu. Kami menguji dan memuliakan Tuhan. Tuhan terima kasih telah memberikan kekuatan dan kesehatan sehingga kami boleh beribadah pada hari ini. Tuhan, sekalipun kami belum bisa ke gereja, tapi kami tetap bersemangat di dalam puji-pujian. Pimpin kami ya Tuhan dan beri kami sukacita sehingga kami benar-benar memuliakan Tuhan. Dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya Sabhenyo, langsung sangat senang ya bisa berjumpa dengan Sabhenyo. Sekalipun kita belum bisa berjumpa di gereja. Tapi hari ini kita masih bisa beribadah. Itu semua adalah anugerah dan kasih Tuhan. Mari Sabhenyo, kita mengucapkan terima kasih pada Tuhan dengan lagu pujian I Am Here. Tuhan Yesus kami berdoa. I Am Here because of Your grace abides to me Thank you Jesus, Jesus, Jesus Thank you Jesus, it's only by your grace That I could live today, forever I will praise your name Thank you Jesus, Jesus, Jesus Thank you Jesus, it's only by your grace That I could live today, forever I will praise your name Yeah, subhanium Tuhan Yesus begitu baik, yang mengasihi kita Bahkan Tuhan Yesus mati, selamatkan dosa Subhanium, dosa losu, dosa kita semua Mari kita datang kehadapan Tuhan Untuk mengaku segala dosa-dosa kita Kita berdoa ya Bapak yang di surga, kami anak-anakmu datang ke hadapanmu Untuk mengaku semua dosa-dosa yang sudah kita lakukan Dalam satu minggu ini kami mungkin sering malas bangun pagi Terkadang kami sengaja terlambat mengikuti pembelajaran online Kami mungkin sering bermalas-malas Kami mungkin sering marah-marah di rumah Dan mau seenaknya saja Terkadang kami teriak sama Papa Mama Tuhan ampunilah perbuatan kami Dan tolong kami supaya sungguh-sungguh bisa berubah Dalam nama Tuhan Yesus kami bertuah Amin Ya, saya akan ingat ya Kita jangan mengulangi dosa-dosa kita Jadi kita hidup sesuai kehendak Tuhan Hidup kita bukan untuk kita lagi Karena Tuhan sudah ada di hati kita Dan kita harus memuliakan Tuhan di dalam hidup kita Seperti lagu pujan ini Hidupku bukannya aku lagi Lagi tapi Yesus dalamku Hidupku bukannya aku lagi Tapi Yesus dalamku Yesus hidup Yesus hidup Yesus hidup dalamku Hidupku bukannya aku lagi Tapi Yesus dalamku Hidupku bukannya aku lagi Tapi Yesus dalamku Hidupku bukannya aku lagi Tapi Yesus dalamku Yesus hidup, Yesus hidup dalamku Hidupku bukannya aku lagi Tapi Yesus dalamku Tapi Yesus dalamku Tuhan Yesus sangat mengasihi kita Marilah kita saling mengasihi Sebab kasih itu berasal dari Allah Dan saat ini kita membuat terima kasih kepada Tuhan Mari saya penuh Kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan Entar Papa Mama Bantui saya penuh ya Untuk scan QR barcode Yang ada di layar ini ya Sambil menyanyikan lagu Woman Eye Terima kasih telah menonton selamat menikmati 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 tetapi selamat menikmati 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 Yesus berkata kepada mereka, jangan menangis sebab ia tidak mati, ia hanya tertidur. Mereka pun tertawa karena mereka tahu anakku sudah mati. Lalu Yesus mengajakku, istriku dan tiga muridnya, Petrus, Yohanes dan Jakobus untuk masuk ke dalam kamar anakku. Lalu Yesus memegang tangan anakku dan berkata, hai anak, bangunlah. Seketika itu juga anakku bangun, wah hatiku sangat senang sekali karena anakku yang sudah mati hidup kembali. Lalu Yesus pun meminta kami untuk memberi makan anakku. Nah adik-adik, beginilah kesaksian saya. Kiranya kesaksian saya bisa membuat kalian juga percaya kepada Yesus dan mendapat hidup baru. Adik-adik, kalian sudah dengarkan kesaksian dari Pak Yerus? Sungguh luar biasa ya. Bagaimana Pak Yerus menyaksikan perempuan yang sudah sakit selama 12 tahun bisa disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Bukan itu saja, anak Pak Yerus yang sudah mati bisa dibangkitkan. Nah, mengapa mereka bisa sembuh? Pertama, karena Tuhan Yesus maha kuasa. Tuhan Yesus adalah anak Allah yang sangat berkuasa. Bisa menyembuhkan orang sakit, bisa melakukan banyak bujijat. Dan juga Tuhan Yesus bisa membangkitkan orang yang sudah mati sekalipun. Nah, kedua, karena perempuan tersebut dan Pak Yerus percaya kepada Tuhan Yesus. Perempuan tersebut percaya dengan hanya menyentuh ujung jubah Yesus, dia bisa sembuh. Begitu juga dengan Pak Yerus. Dia tetap percaya pada Tuhan Yesus walaupun ada keluarganya mengatakan anakmu sudah mati. Nah, mereka bukan hanya mengalami kesembuhan, tetapi hidup mereka juga mengalami perubahan. Mereka mendapat hidup baru. Apakah adik-adik mau seperti mereka percaya kepada Tuhan Yesus dan mendapat hidup baru? Nah, adik-adik pasti bertanya, apa sih hidup baru itu? Hidup baru adalah hidup yang mengalami perubahan. Walaupun dari luar orang melihat kita tetap sama, tetapi ada sesuatu yang berubah. Nah, roh kudus mengubah hidup kita. Terus, mengapa kita perlu hidup baru? Setiap orang punya dosa bukan? Dan akibat dari dosa adalah maut atau kematian. Dan yang lebih mengerikan adalah kematian rohani, yaitu putusnya hubungan manusia dengan Allah. Karena kasih Tuhan Yesus kepada kita, maka dia rela mati untuk menebus dosa kita. Sehingga hubungan kita dengan Allah bisa dipulihkan. Asalkan kita mau percaya, maka kita akan diselamatkan dan kita beroleh hidup baru. Nah, apa sih yang berubah dari hidup baru? Hidup yang lama adalah hidup dalam dosa. Saat kita mendapat hidup baru, dosa tidak lagi berkuasa atas kita. Sebab Tuhan Yesus sudah mengalahkan kuasa maut. Tuhan Yesus sudah bangkit dari kematian. Kita pun bisa mengalahkan dosa. Roh kudus akan membantu kita untuk menang atas dosa. Nah, saat kita melakukan dosa, roh kudus akan mengalahkan kita. Dan juga membantu kita untuk menang atas dosa. Nah, yang kedua, roh kudus. Dengan pulihnya hubungan kita dengan Allah, kita bisa langsung datang kepada Allah. Kita bisa langsung berbicara kepada Allah. Karena Tuhan Yesus menjadi perantara kita untuk sampai kepada Allah. Nah, adik-adik hari ini Loh Sum mau mengajak adik-adik untuk menghapalkan satu ayat hafalan. Yaitu di 2 Korintus pasal 5 ayat 17. Jadi, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru yang lama sudah berlalu. Sesungguhnya yang baru sudah datang. Sekali lagi kita hafalkan ya. 2 Korintus pasal 5 ayat 17. Jadi, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru yang lama sudah berlalu. Sesungguhnya yang baru sudah datang. Nah, ayat ini mengingatkan kita bahwa kita yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, akan beroleh hidup baru, menjadi anak Allah. Kita hanya perlu percaya dan datang kepada Tuhan Yesus, maka hidup kita akan diubah. Seperti Pak Yerus dan perempuan yang sakit tadi. Nah, kiranya Tuhan menolong kita semua ya. Ayo adik-adik, kita berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih hari ini kami boleh belajar tentang hidup baru. Kami juga mau percaya kepada Tuhan Yesus seperti Pak Yerus dan perempuan yang sakit tersebut. Kami mau juga percaya dan mendapat hidup baru seperti mereka. Terima kasih Tuhan untuk berkat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik kita tutup kebaktian kita dengan doa Bapak kami ya. Oke. Sampai ketemu lagi. Sampai ketemu lagi.